Intro Ramainya perbincangan soal pelaksanaan wisudah penamatan Mulai dari murid TK hingga SMA menuai pro dan kontra Dianggap seremonial sekaligus menambah beban biaya orang tua murid Sejumlah orang tua murid mengeluhkan beban yang harus dikeluarkan untuk wisudah taman kanak-kanak hingga SMA Dan meminta agar wisudah hanya untuk kuliah saja Komentar-komentar dari orang tua murid juga mewarnai setiap unggahan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Yang dianggap berperang penting dalam penentuan kebijakan dunia pendidikan Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan juga turut berkomentar Iqbal Najbuddin mengatakan pihaknya tidak mewajibkan adanya proses wisudah saat penamatan Jikapun ada, hanya terjadi di sekolah-sekolah tertentu saja Adapun komita sekolah saat ini tidak diperbolehkan melakukan penghutan Apalagi memaksakan kesepakatan secara sepihak pada orang tua murid Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan juga menyampaikan pihaknya sudah lama menerbitkan surat edaran kepada seluruh sekolah TK hingga SMP Negeri Tidak lagi ada acara penamatan atau wisudah Kecuali diinisiasi langsung oleh orang tua siswa Dan dengan catatan, sekolah hanya bisa dilibatkan sebagai undangan, bukan sebagai pelaksana Selain itu, mengenai ijasa, Iqbal Najbuddin juga menambahkan Proses wisudah itu tidak ada kaitannya dengan pengambilan ijazah oleh siswa Oleh karena itu, bagi orang tua yang tidak setuju dan tidak sanggup Sebaiknya tidak memaksakan untuk ikut Terima kasih telah menonton!